Halo teman-teman, ketemu lagi di channel youtube AJ Toys dan ini adalah 4K Game Stick Lite stick emulator penurah yang udah pernah AJ Toys bikin video reviewnya sebelumnya nah di video kali ini AJ Toys membagikan beberapa tips dan trik supaya 4K Game Stick Lite agar ini bisa jadi lebih maksimal dan lebih memuaskan oke jadi tips yang pertama nah 4K Game Stick Lite ini punya 2 varian yaitu varian yang 32GB dan varian yang 64GB perbedaannya tentu saja di jumlah game yang ada di dalamnya kalau yang 32GB gamenya itu cuma ada 5000 game sedangkan kalau yang 64GB itu ada 10.000 games nah jadi disini agar mending beli yang mana kalau agar itu gak tech, agar itu gak punya laptop, agar itu gak punya PC dan agar itu maunya yang gampang dan terima beres maka lebih baik agar beli yang 64GB karena gamenya itu jauh lebih banyak tetapi kalau agar gak gap tech, agar itu punya laptop ataupun punya PC dan agar ngerti sedikit-sedikit soal komputer maka saran kami mending ambil yang 32GB ini harganya lebih murah setelah itu nanti SD Card ini bisa agar ganti sendiri dengan ukuran yang lebih besar dan agar bisa isi gamenya sendiri semuanya sesuai keinginan agar oke lalu tips yang kedua nah di 4K Game Stick Lite ini jumlah game PS1nya itu cuma sedikit jadi kalau agar mau mainnya itu game PS1, agar pasti gak bakal puas nah disini agar tinggal isi gamenya sendiri sesuai dengan keinginan agar caranya mudah pertama agar download dulu game PS1 yang mau agar mainkan nah filenya itu biasanya setelah agar download formatnya itu .iso atau .bin disini 4K Game Stick ini itu gak bisa membaca yang namanya format ISO ataupun format bin dia hanya bisa membaca yang namanya format .img jadi disini agar mesti download dulu aplikasi yang namanya Alkohol setelah itu nanti agar tinggal open gamenya di aplikasi Alkohol lalu agar tekan convert seperti ini untuk mengubah filenya dari .iso jadi .img setelah udah jadi .img seperti ini agar tinggal kopas aja filenya lalu masukkan ke dalam SD Card nya maka game tersebut sudah bisa agar mainkan dan disini library game PS1 agar itu semakin bertambah lalu tips yang ketiga sesuai dengan namanya 4K game setelah ini ini hanya sanggup memainkan game-game yang ringan-ringan aja jadi kalau agar mau beli SD emulator ini dengan tujuan mau main game-game berat atau mau main game emulator PSP PS2 maka itu adalah pilihan yang salah jadi disini tipsnya supaya agar tahu game apa yang bisa dimainkan di 4K game setelah ini tips dari Ajay Toys adalah agar pilih game yang ukurannya itu di bawah 500MB karena kalau diatas 500MB biasanya gamenya itu nggak bisa jalan dengan sempurna dia bakal patah-patah tetapi kalau ukurannya itu di bawah 500MB maka dia bisa dimainkan dengan lancar lalu sedikit catatan kalau gamenya itu yang ukuran dari 500MB adalah game yang sifatnya RPG dan dia nggak 3D maka biasanya itu masih bisa dimainkan seperti contohnya game Brigandine ataupun Suikoden ini ini bisa dimainkan dengan lancar meskipun ukuran file-nya itu diatas 500MB lalu tips yang terakhir karena 4K game setelah ini cocoknya untuk dimainkan bareng-bareng dengan keluarga dengan saudara ataupun dengan pasangan agan maka berikut ini adalah game-game multiplayer rekomendasi dari Ajay Toys untuk dimainkan bareng-bareng ppersch Es � iesta s x malach s Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.